Terima kasih Tidak terasa ya bahwa kita sekarang memasuki Natal Waduh, Natal adalah hari raya kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus Ya sepertinya masih baru kemarin ya Natal tahun berapa? 2019 ya Ini gak taunya sudah Natal 2020 ini ya Meskipun tidak berasa ya kita masih dalam suasana prehatin ya Karena masa pandemi belum berakhir ya COVID-19 belum bisa dicegah atau diatasi Karena vaksinnya juga masih terus diuji coba ya supaya nanti pada saatnya kita semua mendapatkan vaksin yang tepat ya Sehingga kita semua sehat walafiat Oma opa, ibu bapak, saudari-saudara dan anak-anak interkasih Natal kita tahun ini 2020 Temanya sangat menarik ya Yaitu berdasarkan Injil Matius bab 1 ayat 23 Yang tertulis demikian Mereka akan menamakan dia Immanuel Immanuel kita semua tahu ya Allah beserta kita ya itu dari bahasa Ibrani Imanu El El itu Allah Imanu itu Menyertai, beserta Jadi Allah beserta kita Allah menyertai kita Ini kaitannya tentu saja erat dengan situasi saat ini Dimana kita harus menjaga kesehatan kita Kita harus hidup sesuai dengan protokol kesehatan Keuskupan kita juga terus menerus membuat ketentuan sesuai dengan protokol kesehatan Supaya apa? Supaya gereja-gereja kita Paroki-paroki kita Komunitas-komunitas kita Keluarga-keluarga kita Dan pribadi kita masing-masing Tidak terpapar dan tidak saling memaparkan virus corona Ya Yaitu dengan 3M ya Mencuci tangan dengan sabun Menjaga jarak dan memakai masker Nah Itu dari segi medisnya Nah dari segi rohani, spiritual Kita dibekali dengan tema yang sangat bagus Mereka akan menamakan dia Immanuel Artinya kita diingatkan bahwa situasi yang sulit ini Tuhan akan selalu menyertai kita Ya Tuhan akan selalu beserta kita Sebagaimana dalam kitab keluaran Bab 3 ayat 10-14 Tuhan juga menyertai bangsa Israel Ketika menghadapi Firaun Dalam kitab Nabi Yeremia Bab 1 ayat 7-8 Tuhan juga menyertai Nabi Yeremia Yang merasa masih muda Merasa tidak mampu Tetapi karena Tuhan menyertai Maka segala yang tidak mungkin menjadi mungkin Segala yang mustahil menjadi kenyataan Dan saat ini kita menghadapi situasi yang sulit Tetapi kita tidak perlu berkecil hati Kita tidak perlu pesimis Kita tidak perlu terlalu takut Karena Tuhan beserta kita Dan yang penting Ya ikuti protokol kesehatan Yang terus menerus Disuarakan Diingatkan oleh pemerintah Dan juga oleh keuskupan kita Tuhan memberkati Tuhan menyertai kita selalu Kiranya Natal Tahun ini Bisa kita maknai dengan baik Bahkan lebih baik lagi Karena apa? Karena Tuhan Selalu menyertai kita Percayalah Tuhan yang Immanuel itu Akan selalu menyertai kita Dalam situasi apapun Selamat merayakan Hari Raya Natal 2020 Dan selamat menyongsong Tahun baru 2021 Merry Christmas And Happy New Year Bahagia selalu Salam sehat Salam sejahtera Bapak, Putra, dan Roh Kudus Amin Selamat menikmati